Halo, Om Swastiastu, Sapunapigatres, Meton Titian Saransami, bertemu lagi dengan saya, Jun Bintang, dalam acara Ngopling, Ngopi Keliling, sudah nunggu-nunggu ya, dan Bintang tamu saya kali ini, seorang pejabat besar, yang banyak mempunyai sahabat-sahabat musisi, seniman-seniman, dan beliau adalah orang nomor satu di Denpasar, siapakah beliau? Kita akan temukan jawabannya hanya di Ngopling, Ngopi Keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Kepadaan, sudah diolong nih, gimana nih sebagai ahli kopi, dan mencinta kopi Bali, Gable, kopi itu cuma ada dua jenis, apa itu? Kopi enak atau kopi enak? Nah ini masih ada kopi enak, ya, 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 ya. Ih, randu dah, dikannya, kopi, baju, anju, kopi banget dah. Baik, tanpa berpanjang lebar, karena saya udah ditunggu sama beliau. Jadi di kebun udah rame sekali, udah banyak sahabat-sahabat yang hadir juga. Saya lama banget nggak ketemu dengan beliau. Kita jemput beliau. Bagaimana kabarnya nih? Siapakah bintang temu saya? Woy, kopinya mana nih kopinya? Oh, swastiasu di muka nebun! Bawali Kota Rai Bangsa! Lagi, sehat lagi? Sehat. Kita udah siap ngopling bersama saya, ayo. Kita pakai seatbelt dulu, Lagi. Pakai. Wah, ini saya bahagia. Bahagia, campur kangen, campur grogi. Karena di tengah kesibukannya, beliau masih sempat untuk bertemu dengan saya. Terusuk semua, Lagi? Lama banget ya, Jun. Lama banget. Lama banget. Udah hampir setahun lebih tuh. Ternyata keadaan yang membuat kita jarang ketemu. Bener banget. Kita sambil jalan ya, Tuh Haji ya? Yuk, sambil jalan. Siap! Tapi kopinya mana ntar ya? Ya! Udah nggak sabar, Lagi. Tuh Haji Raimantra adalah orang nomor satu di Kota Denpasar. Beliau sangat dekat dengan para seniman, para musisi, dan semua ya orang-orang yang kreatif lah. Apa kabarnya? Tiang becik, Tuh Haji. Kangen banget. Karena Tiang melihat Tuh Haji begitu. Ini kayaknya selama Tuh Haji menjabat, tingkat stres level tinggi itu terjadi akhir-akhir ini, Tuh Haji ya? Bener ya? Kayaknya di seluruh dunia juga stres. Di seluruh dunia semuanya stres. Aduh, kita juga stres banget. Sebelum kita berbicara masalah tingkat kesetresan itu, dan api yang Tuh Haji berbuat untuk sementon-sementon Ringkota Denpasar, cerita dikit tuh. Perjalanan Tuh Haji dari masa kecil, di mana Tuh Haji dilahirkan, di mana pendidikannya, bagaimana masa kecilnya Tuh Haji Raimantra, di mana tuh? Iya, ini suk semua ya. Ini untuk Jun Bintang ini udah ngibur Tiang ya? Siap. Biar imunnya tambah. Imunnya tambah, dan refresh, dan termotivasi lagi. Iya. Termotivasi lagi, kita bisa berbuat apa untuk rekan-rekan kita di Denpasar. Nah, kalau cerita, yang lahir di Denpasar sih. Denpasar, asli Denpasar berarti itu anjirin beneran ya? Anjirin beneran, di Sanglah. Itu tahun 67. Di Sanglah nih, kok di rumah sakitnya tapi di daerah Sanglah? Oh, di depan Hunut lah. Oke, oke, oke. Apa kentan? Tapi nggak tahu dia waktu nikah apa di rumah lahirnya, apa di rumah sakit. Belum sempat tanya lagi sama ibu. Ntar saya tanya lagi. Oke, oke, oke. Apa kentan? Nah, terus habis nikah, ya... Ya, kebetulan orang tua tugas di Jakarta, ya kita TK di ke... Ya. Habis tinggal, SD juga di Jakarta. Oh, jadi rahimantra kecil itu di Jakarta doa ya? Jakarta. Oke. Nah, terus pada waktu SMP, kelas 1 itu orang tua pindah ke Bali. Dan ada tugas di Bali, ya Tiaan juga ikut. Pindah ke Bali. Karena itu anak paling kecil. Oh, Tuh Haji paling kecil? Dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. Yang lain-lain ini udah sekolahnya udah jauh-jauh semua. Jadi nggak ada diajak, ya saya harus ke Bali. Biar ada diajak. Jadi teman-teman biar tahu, Tuh Haji Rahimantra itu ayahandanya adalah Bapak Profesor Doktor Ida Bagus Mantra. Jadi kita akan melewati jalan dengan nama ayahanda beliau. Kebetulan sekali ya. Iya, kebetulan sekali. Tidak dirancang. Ini Tuhan memberkati tuh. Ambon Gentan setelah nikah, melanjutkan ke... Ya, SMP 1 Denpasar. SMP 1 Denpasar. Habis nikah ya ke SMA 1. Itu di ekonomi di... Sudut. Jurusan? Ekonomi, ya. S2 dia di ini, di agama dan kebudayaan. Wow, itu pilihan yang depan. Pantes tuh Haji, tapi tiang lihat masalah kebudayaannya nggak bisa diregukan lagi. Tentang kesenian dan lain-lainnya, Tia. Ya artinya hidup nikah kan harus ya perlu pertumbuhan. Benar banget. Tidak, Tidak, Tidak. Pertumbuhan dalam artian ya secara material. Tapi kan juga perlu harus happiness. Benar. Kebahagiaan. Benar. Jadi ada, apa namanya ya, ada tuntunan spiritualitas, keamanan. Apalagi di Bali ya, Tia. Betul, itu yang namanya lahiriyah dan batiniyah. Ya artinya ya mungkin keuntunannya begitu ya kita ikutin aja. Jalan aja seperti itu. Nah perjalanan politik tuh Haji, kan bukan langsung ke wali kota tuh? Bukan. Ya sebetulnya ya dulu tiang tuh sebetulnya banyak bergulat di organisasi-organisasi pengusaha. Oh oke oke oke. Yang pernah jadi klien banjar juga. Klien banjar juga? Hei, di banjar bangke. Ini berarti teman-teman yang menjadi klien banjar ada kemungkinan juga bisa menjadi. Chance-nya besar sekali. Oh iya iya iya. Yang klien banjar waktu nikah. Marmar bisa jadi wali kota deh. Marmar kan klien banjar. Iya makanya. Laki yang belum dapat ke tempatnya Marmar ya? Belum ya. Dia punya pemipitan itu. Iya. Renor lah gitu. Dia berkebun di rumahnya. Tuh Haji. Seberapa besar sosok seorang ayah. Khususnya Tuh Haji Ide Bagus Mantra. Memberikan hal positif terhadap jiwa Tuh Haji Rai Mantra. Untuk membangun Bali ini. Dan membuat besar nama Bali di seluruh dunia tuh. Itu kan pasti influence-nya Tuh Haji berarti ayah sendiri kan. Karena Tiang sendiri juga mengidolakan almarhum. Dimana Menteri Tuh Haji. Jadi begini ya. Itu memang bersyukurnya Tiang anak paling kecil ini paling banyak. Dapat waktu sama Bali. Dan jarak yang antara Tiang sama Kakak Seng nomor 4 yang kebetulan jauh. Itu sekitar 6 sampai 7 tahun lah. Lama ya itu ya. Jauh banget. Jadi kalau Kakak Seng nomor 1 sampai nomor 4 itu jaraknya 1 tahun, 2 tahun. Nah jadi memang mereka itu besar-besar semua. Udah besar-besar semua. Jadi udah mandiri-mandiri. Yang ini kayaknya masih sekolah. Jadi banyak kesempatan yang mendampingi orang tua Tiang. Termasuk juga pada waktu beliau sakit. Nah kadang-kadang pada waktu beliau pagi. Nah jadi pernah kan dulu itu mendengarkan ceritanya beliau. Yang itu bilang begitu. Yang itu sudah hampir sekolah akutansi katanya. Sekolah akutansi. Nah sekolah akutansi di Inggris. Tapi tiba-tiba beliau itu membaca satu tulisannya Tagore. Ya dia sastrawan India. Ya ini ada tulisan yang memang istilahnya membuka wawasan dan pikirannya. Jadi kata-katanya ternyata begini. Jadi kalau ingin istilahnya seperti menguasai satu wilayah. Jadi istilahnya kita harus tahu kebudayaannya. Kebudayaannya seperti apa. Sehingga kita bisa untuk berinteraksi, beradaptasi. Dan bisa juga untuk memadukan. Katanya gitu. Langsung akhirnya beliau itu cerita membatalkan. Tujuannya ke Inggris untuk jadi akuntan. Setelah membaca itu? Ya. Jadi berangkatlah beliau ke India. Di San Sinitang. Jadi muridnya Tagore. Wow. Sampai segitunya ya? Ya. Dan pernah beliau cerita. Belajarnya itu nggak hanya di ruangan. Belajarnya itu kadang-kadang ya di bawah pohon. Diajarin alam. Serius? Langsung bersama alam ya? Iya, sama alam. Waktu itu juga istilahnya di... Di San Sinitang itu juga orang tua juga. Orang tua juga. Orang tua juga cerita di sana. Di sana juga alamat rum. Pak Afandi juga ada. Wow. Itu bahwa deketan lagi kosnya. Habis nike ada Pak Edi. Siapa namanya itu ya? Pematung tebagayaan di Jogja yang terkenal. Juga di sana. Jadi sama-sama. Ini semuanya teman permainan beliau. Legend semua ya? Ya, legend. Apa yang ngetan? Makanya setiap Pak Afandi ke Bali, Pasti dikasih hadiah lukisannya. Lukisannya? Ya, terus habis itu Pak Afandi... Masih tersimpan tuh? Masih, masih ada. Wow. Masih ada. Terus habis itu Pak Afandi ya pinjam mobil, keliling-keliling di Bali. Itu sambil nyari inspirasi ya mereka. Waktu Niko Almarhum sudah menjabar sebagai gubernur? Waktu itu gubernur ada sebelum ngapin dirgian juga. Oh! Nge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge. Ya memang gak jauh-jauh sih pekerjaan dari kebudayaan. Dan ada satu hal cerita lagi. Ya. Pada waktu pesta kesenian Bali. Sebenarnya pernah cerita begini. Dia bilang, Bus. Ini ceritanya sama Waji? Ya. Nah, Bali tuh sebenarnya dia itu gak pernah merasa miskin ya. Loh, gimana gak pernah merasa miskin? Merasa miskin kan. Merasa miskin. Merasa miskin. Loh, bisa bilang, Ya karena mereka itu orang-orang seniman semua. Itu seni itu taksunnya gitu. Nah itu dia bilang. Seni itu taksunnya. Kalau orang seni itu ya, artinya dia itu sudah kekayaan intelektual itu sangat tinggi sekali. Ya. Artinya kepuasan batin itu sangat tinggi sekali. Ih, betarnya gitu. Nah, artinya dia mengatakan seperti itu. Nanti yang waktu itu kan pas ada pesta kesenian Bali. Iya. Tahun 78. Jadi, Nanti yang tanya istilahnya. Itu pesta kesenian Bali sampai ya itu. Makanya juga gimana caranya? Untuk, apa namanya, Membangunkan semua naluri-naluri atau talenta-talenta keren kita seorang Bali. Melalui hal seperti ini ya. Jadi, ya artinya, Langsung merasa lancur aja. Ya. Jadi harga dunia udah bergerak tinggi di sana. Geng, geng, geng. Dibangun harkat dan martabatnya. Iya. Dengan kesenian Niki. Dengan kesenian itu. Kesenian seperti itu. Yang tanya lagi. Kenapa harus simbolnya itu? Natar aja. Siwa Natar aja. Ya. Inilah sumber ide dan kreatifitas muncul. Itu yang membuat inspirasi ya. Terobsesi dengan satu pikiran seperti ini. Ya. Nah, tinggal kita itu kan mengikuti jamannya seperti apa. Kalau dulu gak ada digitalisasi. Sekarang digitalisasi ada. Kayak teman-teman. Contoh kayak teman-teman kan banyak sekarang tuh ada. Orang-orang kreatif ya? Orang kreatif tuh. Kayak si siapa tuh Ari Tantros buat komen. Terus ada Mones lagi buat barong. Bener banget. Cerajun Bintang ada nyanyi-nyanyi Bali. Wah. Artinya tinggal disesuaikan sama adaptasi sama zamannya aja. Bener banget. Tapi kalau zaman dulu mungkin Al-Mahrum masih ke kesenian tradisional ya. Iya. Tari-tarian, wayang, dan lain sebagainya. Dan saya dengar juga art center pencetusnya Tuhaji Raimantra. Iya. Sorry. Tuhaji Idul Bagus Mantra. Iya, iya. Itu kan tahun berapa? Itu pengusaha Tuhjuh puluhan, Tuhjuh puluhan, Tuhjuh puluhan, Tuhjuh puluhan pada waktu beliau dihigian ya. Sampai segitunya beliau memikirkan ya? Ya karena kebudayaan itu kan identitas ya. Jadi di atas. Jadi pengetahuan keberadaban bisa menunjukkan keberadaban kita ya. Jadi bahwa keberadaban kita juga tinggi. Ya bener-bener orang bari kan tinggi. Bener-bener. Jadi ya seperti itu. Jadi memang basicnya, basicnya pembangunan itu culture semua. Culture. Kalau kita bisa menghargai kesenian di daerah kita sendiri. Jadi kita tahu harus berbuat apa untuk daerah itu. Oh iya, iya. Jadi ya kalau kita ingin membangkitkan segala-galanya, kita harus tahu kebudayaannya dulu. Seperti apa dia. Bener-bener. Nanti kalau udah tahu kebudayaannya, bangun taksunya. Kalau menurut Tuhaji sendiri, Bali gimana tuh? Kebudayaan di Bali. Ya artinya kalau kita lihat kebudayaan di Bali sekarang ya memang itu berjalan sesuai dengan bangun. Tapi paling tidak istilahnya ya. Segala sesuatu itu kan pasti ada istilahnya nih ke, apa ya. Ada perubahan-perubahan bentuk. Mungkin yang tidak dikenal band dulu sekarang ada band-band yang lain di Bali. Tapi yang tidak hilang itu kan soul-nya ya. Jiwanya itu yang menjiwa itu. Jadi kebudayaan Bali itu banyak mengandung filsafat-filsafat, tunturan-tunturan. Tapi tidak hilang soul-nya itu yang tidak hilang. Nah seperti dulu kan mana ada istilahnya digitalisasi segala macamnya. Tapi sekarang kan sudah ada. Perkembangan. Chen Blong udah masuk YouTube. Udah ngikutin zaman semua itu. Semuanya harus mengikuti zaman. Jadi ada teori interaksi namanya. Bagaimana kita bisa bergabung terhadap zaman itu sendiri. Tapi tidak menghilangkan ya identitasnya, soul-nya itu. Ya seperti itu jadi istilahnya. Berbicara tentang raimantra kecil. Segera nih gitu. Ya. Apakah raimantra kecil ini kan nakal loh. Tentang dimarahin gitu tuh. Itu juga seperti anak-anak Bali. Kebanyakan anak melayangan. Menjangguran. Kayaknya agak nakal. Gimana tuh? Bidah nih kan kayak di. Tinggal di Jakarta dia yang ingat nih kan. Apalagi tamatan Jakarta. Ya nih kan di umurnya. Istilahnya kalau udah di hujan di Jakarta. Di rumah Jakarta pasti banjir. Banjir nih kan di sebelah-sebelah rumah anaknya. Berenangnya. Jadi ya. Ya biasa lah. Biasanya. Ada ganti. Ada laki-laki ya. Laki-laki. Ya coba dulu dikit-dikit lah. Nanti kalau udah ganti kan tau sendiri dia. Bener-bener. Jadi itu sifat ingin tau tuh ya dia. Ya pastilah ini. Terwajib bisa nari? Nari Trunejaya. Dulu dia mewakili. Jambore nasional Bali. Wah. Ya masa. I can believe it. Kalau gak salah sama ini. Sama Laksmi. Laksmi. Laksmi Sir. Ayu Laksmi. Ayu Laksmi. Oh. Ilu Laksmi Ibu. Iya. Yang film Ibu. Kan udah jadi bintang tamu di Ngopling juga. Janti tuh. Ayu Laksmi itu satu angkatan. Jambore sama Tiang. Wow. Dan pasti dia inget. Di Bali kecil sekali ya. Jadi kita peserta kita tuh. Harus bisa nari. Harus bisa menggambel. Pada waktu itu. Itu mulai Tiang mengenal istilahnya. Tari Bali. Keren. Tari Bali. Kapan sempetnya belajar nari tuh? Ya waktu itu kan kita belajar nari lah. Di sana kan harus. Harus kita pentasin apa yang menjadi karakteristik kita. Luar biasa. Saya baru tahu loh ini. Kalau sekarang saya nari ya belajar lagi. Tapi masih ingat ya Tuh Haji ya? Narinya begini terus ya. Begini sekarang. Waduh. Tuh Haji. Bicara masalah. Tingkat kesestresan. Iya. Ini kayak asalnya Tuh Haji mungkin. Tingkat stres tinggi nih tuh. Aduh. Banyak-banyak tuh enak. Agak bukong-bukong gitu nih. Betul ini. Bas kerasin. Pelih. Yang depin. Pedalam. Hidupan Tuh Haji ini seorang orang tua. Yang mempunyai beberapa anak. Dan sifatnya berbeda-beda. Yang nanti tadi orang itu luang dulu. Nanti bengkong nih. Aduh. Sebagai wali kota. Saya mengerti tingkat kesulitan ini. Makanya Tiang yang mengikuti protokol kesehatan mantan. Iya. Pasti pemerintah berbuat yang terbaik untuk rakyat. Nah. Pastilah. Ada lah pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakatnya lah. Kenapa Niki tuh. Jadi. Apa yang harus kita perbuat. Dan apa yang sudah Tuh Haji perbuat. Untuk rakyat. Dan pasar khususnya nih. Bingung nih tuh. Musuh tercingan nih. Betul. Niki masalah. Masalah Corona ini memang luar biasa sekali. Jadi. Mungkin satupun di dunia ini belum ada yang. Betul. Betul-betul bisa mengatasi dengan baik. Iya. Jadi memang satu hal yang istilahnya itu. Apa ya. Tidak terduga. Ya. Betul tidak terduga. Ya pada waktu berita-berita Corona dulu. Apa namanya. Besar di koran-koran di dunia itu. Emang belum sampai kepada kita. Kita belum merasakan. Iya. Tapi begitu kita merasakan. Yang ada di pikiran saya. Gimana ya masyarakat saya di kota dan masyarakat. Iya. Gimana saya harus melindungi. Ini permasalahannya bukan hanya masalah satu. Kalau permasalahan kesehatan bisa diselesaikan dengan. Waktu yang sikat itu mungkin tidak masalah. Tapi kan sekarang permasalahannya ini adalah. Masalah kesehatan. Masalah ekonomi. Masalah yang lain-lain itu akan muncul. Tim medis juga tuh banyak korban tuh. Iya. Padahal lem dia kok. Dari tim medis. Ada yang korban. Jadi kita berusaha sekali. Dalam hal ini. Bagaimana caranya kita itu. Menyelamatkan warga kita. Memang dulu ya istilahnya ini kan. Kita pernah dulu. Apa namanya. Merancang sesuatu ini. Bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena yang ada di sini adalah. Kategorinya adalah kesadaran. Jadi disitu ada. Ada kesehatan. Ada keselamatan. Ada keberuntungan. Dan juga ada. Kesadaran yang tinggi. Jadi gimana caranya kita membangun. Tingkat kesadaran itu. Yang ada di masyarakat. Terutama di tingkat bandar-bandar. Tingkat seget. Dan tingkat. Apa namanya. Tingkat. Desa-desa. Nah jadi seperti itu. Jadi kita coba. Kita melakukan hal itu. Untuk membangun tingkat kesadaran mereka sendiri. Sehingga tidak merugikan satu sama lain. Artinya kayaknya. Ini jauh. Istilahnya. Artinya. Kalau kita kena. Kita jangan merugikan keluarga. Dan jangan merugikan teman. Gitu loh istilahnya. Biar bisa teman ini juga. Dia cari kerjaan. Biar bisa hidup dia. Keluarga juga begitu. Jangan buat repot. Nah dulu kita buat. Istilahnya itu PKM per desa. Perkelurahan. Artinya mana yang terdampak. Ya sebegitu aja. Yang tidak terdampak. Jangan juga lengah. Harus waspada. Nah seperti ini. Nah jadi dulu itu. Parah luar biasa. Parah luar biasa ya. Dan memang. Kita mengikuti semua. Apa yang diajurkan oleh pemerintah. Kita ikuti. Nah sekarang ini. Yang paling penting. Adalah sekarang. Bagaimana. Caranya. Kita itu. Bisa untuk. Sama-sama menyelamatkan. Bisa untuk. Jaga diri kita sendiri. Bisa juga menjaga. Keluarga. Dan bisa menjaga teman. Betul. Nah itu loh. Jadi istilahnya teman ini. Apa namanya. Ya diselamatkan juga. Biar bisa berproduksi. Nah seperti kemarin itu. Kita coba ya. Kita coba tes. Secara baik. Seperti apa. Mana yang sakit. Kita pisahkan dulu. Ya isolasi dululah. Ada isolasi yang di. Bakalkes. Ada yang isolasi di hotel. Ada yang isolasi di rumah-rumah. Ini kan udah disiapkan semua itu. Ya sudah. Sama perjalanan. Disiapkan sambil dengan stress lah. Stress dikit-dikit lah. Karena ini. Tidak bisa kita deteksinya tuh ya. Tidak tahu kita datangnya. Ya betul. Umum. Jadi kita berupaya. Sekali betul-betul berupaya. Jadi ya. Jadi kalau. Yang manggian nih kan. Wilayah dan pasar. Yang. Yang. Zonanya zona. Nah. Jadi begini ya Jun. Kalau dilihat dari tingkat penyebaran. Ya. Kalau dilihat dari tingkat penyebaran. Ini semuanya merah Jun. Nggak. Karena semua tersebar. Dengan. Apa ya ustane? Dengan COVID. Tidak ada yang tidak tersebar. Ini yang bulan. Ini bulan baru. Hanya dua wilayah. Hanya dua wilayah yang tidak ada penularan. Itu di Dangri Kaup. Dan juga penghuyangan Kajel. Ya. Nah selamat kedua wilayah ini. Top. Nah. Top. Nah ini penyebaran kan. Ini penyebaran. Kalau tingkat resikonya. Ya. Tingkat resikonya. Tingkat resikonya itu berdasarkan jumlah orang yang positif. Angka positifnya. Seperti ini Jun. Oh. Dikai yang kuning apa itu? Yang kuning ini berarti. Tingkat resikonya itu dia rendah. Di sana ada kasus 3 sampai 10. 3 sampai 10. Kalau yang warna hijau. Ya. Itu dari 0 sampai 3. Nah. Terus kalau yang orangnya Niki. Ya. Ini ada dari 11 sampai 40. Tadinya semua Denpasar ini merah Jun. Wow. Dan sekarang sudah. Sekarang sudah lebih mending. Mungkin tingkat kedisiplinannya sudah bagus. Tingkat disiplinnya sudah bagus. Tetap dijaga. Jika tidak merugikan orang lain. Dan ada beberapa wilayah Riki ya. Yang masih apa namanya. Yang masih orangnya. Jadi orangnya ini ada beberapa wilayah. Seperti di sesetan. Pendungan. Pemujudan Kelot. Dikuran Pemujudan. Pemujudan Kaje. Dan Padang Sambia. Dan memang ini daerah wilayah padat. Padat pendatang juga. Di sini banyak. Nah ini harus berhati-hati. Dan juga di Sumerta juga ada. Artinya ini ya. Yang terima kasih sekali kepada masyarakat. Sudah mulai disiplin sampai di. Di Sotalen Pasar. Sudah mulai disiplin. Sudah bisa merubah warna. Ya. Terutama sama Sargas-Sargas Banjar. Sargas Desa. Banda Desa Adak. Sambia. Dan masyarakat. Tentunya sudah mulai menyadari. Sehingga bisa. Nah mungkin kita lebih tekan lagi ya. Artinya supaya bisa tingkat produktivitas kita lebih naik lagi. Agak lebih bebas lagi sedikit. Nah ini ya. Nah ini yang kita ya harus. Kita harus tekan kan. Nah ini yang bilang bahwa pemerintahan tidak tinggal diam. Jadi kita terus berusaha menekan tuh ya. Terus. Terus berusaha menekan. Asalnya itu tetap tidur-tidur kan. Agak kurus manggen. Bukan hanya gak tidur. Tergajang-gajang. Tergajang-gajang juga ya. Kurus sekali. Jadi Pak Wali Kota itu. Jadi kita harus bersabar terus lah. Ya. Kita harus bersabar. Semoga semuanya cepat selesai. Dan. Semua di Bali nih gitu. Bukan di pasar aja tuh ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Semuanya bisa berjalan lagi dengan baik. Aman. Tentram. Berdoa. Berdoa. Gih. Intinya itu hanya doa aja. Dua D aja. Gih. Doa dan disiplin. Doa dan disiplin. Doa dan disiplin. Kalau itu sudah kita jalankan. Berarti kita tidak akan. Apa namanya. Tidak akan merugikan orang lain. Kita bisa jaga diri. Karena ini sifatnya akan merugikan orang lain. Kang yang udah mengewa kide dulu. Iya Kang yang udah. Kemungkinan udah. Alon-alon. Nggak. Niki bukan hal sesuatu yang. Tapi memang karena semua orang mengalami seluruh dunia seperti ini. Jadi ya kita tetap saja bersyukur. Pada itisan yang diwasa. Karena mungkin ini ya kita tidak tahu ya. Ini mungkin jalan beliau untuk memberikan. Arti menguji kita supaya kebajikan kita tidak untung juga. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Berakhir. Nabi. Kakunya santu. Mesalamannya di sini tadi. Menggelut. Sehingga tadi. Jangan timpal menggelut tentangnya. Mencerajun yang penggudang bulan. Kita kan ketemu. Janti. Membiasa. Niki dia. Nasuk semua saja. Niki ampun dihibur sama. Harusnya Tuan Jirai Mantra bernyanyi. Iya. Benar kita sudah harus nyanyi. Bernyanyi. Tapi saya tidak bisa bawa ini. Gitar. Dulu Tuan Jirai Mantra pernah nyanyi di cafe saya. Setelah itu ya. Nanti kalau semua sudah berakhir. Dia ngundang lagi. Kemudian Wajib Bintang waktu. Kopinya lama banget ya. Kita ngewedang demu. Setelah Lampu Merah. Oh iya. Wajib belum ngewedang. Setelah Lampu Merah kita ngewedang. Dan kita berjalan. Sudah sampai di bypass Kelungkung. Dia bagus mantra Kelungkung. Tuh. Ngobrol-ngobrol masalah. Ringpekan Badung. Yang kan ibu. Ibu tiang ringka tuh. Mas Tunggara makin ini tingkat kesadarannya remain meningkat. Walaupun dikeni dulu? Duh mungkin dikeni. Oke. Duh mungkin dikeni ya. Duh mungkin dikeni. Mungkin mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin sepertinya belum tiang liat lagi ada kasus-kasus. Belum ada laporan tuh ya. Belum ada kasus-kasus. Semoga aman tuh ya. Semoga aman. Memang sih Niki bergerak terus ya. Iya. Kadang-kadang apa ya. Peta-peta wilayah yang tadi. Gambar-gambar yang tadi Niki juga begitu. Besok bisa kuning. Besok bisa hijau. Besok bisa olahnya. Berubah sewaktu-waktu tuh? Berubah sewaktu-waktu Niki. Niki jadi per minggu dan per hari dibuat. Jadi kalau kita melihat seperti Niki. Iya. Kita koordinasi sama wilayah setempat Niki. Jadi apa penyebabnya. Bagaimana. Bagaimana cara mengatasi. Melakukan langkah-langkah yang tahu. Karena kita harus cepat mengatasi. Supaya masyarakat bisa lebih produktif. Lebih cepat. Lebih banyak produktifnya. Kalau begini kan kasihan deh nanti. Ya, Tik. Teng hidang mekar ya. Teng hidupin keluarga. Teng hidupin keluarga. Bagaimana. Istilahnya ya kita. Harus apa. Harus lebih segera. Bener banget. Baik Tuh Haji. Kita ngewedang dong. Yang udah di komplain sama Tuh Haji. Jam gudang ngewedang. Hampir jam 1 ini dah. Aduh. Niki mobilnya super lengkap nih. Niki doh. Niki gelas silahkan. Niki gelas ya. Yang juga bawa gelas satu. Mana kopinya. Niki doh. Udah siapkan kopi Banyuatis. Legenda Rafa. Niki biji kopi pilihan doh. Yang padahal dari tadi. Sebelum berangkat juga udah. Pertama kalinya loh saya seniman yang ngopi di dalam mobil. Bersama orang nomor 1 di Kota Denpasar. Nih air panas ya. Tiangan ya anu tuh. Nih. Sampai aja. Kita kan suka camping. Oh kentan. Oh oke oke. Ini Pak Wali Kota sendiri loh. Ini tamu saya. Gak boleh banyak-banyak ya. Gigi. Bentan dulu bentan. Tuh baksin anu. Ngerasa endok ya? Ngerasa endok ya? Bentan. Niki nak. Kobil Niki. Harum ya. Harum ya. Kopi Banyuatis Niki. Dibuat dari biji kopi pilihan doh aja. Oh ini gitu. Nah. Langsung sendok. Handok dulu lah ya. Sudah. Biar lah kata. Biar lah kata ya. Aromanya nih gitu. Tunggih dangal. Lalu. Sedap lu sedap. Jadi tiang punya clue doh. Jadi cluenya adalah. Ngopling. Ngopi. Keliling. Kita bersamaan doh ya. Kita tus dulu. Kita tus dulu. Ngopi juga boleh tuskan. Ngopling. Ngopi. Keliling. Bersama tu Haji Ray mantra. Bersama Banyuatis juga. Saksudu. Iya. Sudah beda. Belum bisa ngomong. Minum lagi. Mantap. Mantap ya. Mantap ya. Niki yang saset tuh. Kita juga punya. Yang kopi bubuk. Nah itu. Bagus ya. Tapi bubuk. Nika di belakang. Nika tuh. Nah ini. Jadi orang yang mau pakai bubuknya. Nah mau pakai dedaknya. Atau yang nggak pakai dedaknya nih. Oh. Jadi kan itu dia. Tuh Haji kita sambil. Jalan ya Tuh Haji ya. Sambil jalan ya. Atau mau pegang boleh. Mau ditaruh juga boleh. Sambil pegang aja. Iya. Bicara masalah. Anak muda kreatif di kota dan pasar. Tuh Haji kan peduli banget nih. Nah api aja yang pemerintah kota dan pasar lakukan untuk anak-anak muda yang kreatif nih gitu. Karena kita dulu nih gitu. Kekurangan tempat. Tijel konser. Pian bujan. Tijel ada. Tungus. Indoor. Tijel. Tungus membalik. Lempang santai. Mengedukasi dan lain-lain. Tungus. Ini lah sebenernya. Ini juga yang harus titipkan sama teman-teman seniman. Baik pemerintah nanti di kemudian hari ya. Dharma negara alaya itu memang kita buat seperti itu. Dharma negara alaya. DNA. Di lumintang. Wow. Gedeh yang megahnya gitu. Jadi memang itu kita buat, kita konsep ya. Bagaimana istilahnya transformasi dari adaptasi keadaan sekarang dari asenter itu sendiri. Oh. Gedeh yang megah. Jadi gedung itu selain ada gedung pertunjukan yang namanya taksu. Ada co-working space di sana. Ada maker space. Ada theater. Terus ada apa namanya. Ada ruang pamer. Ada classroom. Itu untuk anak-anak muda kreatif tuh. Itu kita buat khusus untuk anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda ini nanti yang kita harapkan adalah mereka supaya bisa dibuka talenta kreatifnya mereka. Karena kita berpikir seperti itu tadi. Yen beseni. Singlah rasa racur. Itu mudah-mudahan masih kantongnya enak kosong. Iya, iya, iya. Tapi harga diri loh itu. Harga diri loh. Benar, benar, benar. Jadi nikel udah dipasilitasi oleh pemerintah Kota Denpasar. Nah itu dia. Itu yang paling penting sekali di sana. Jadi gimana caranya untuk bisa melahirkan kreator-kreator muda. Bagi tiang kreatif itu sangat penting. Kreatif sampai mati. Kreatif harus sampai mati. Insampun kreatif. Punya jiwa seni. Dan bisa melakukan sesuatu-suatu hal yang positif. Singkawa hidup nih kan? Betul. Begitu ya doji ya? Kalau orang kreatif itu yang rasa tidak pernah tidak punya solusi. Ada aja yang timbul dari dia. Nah mungkin-mungkin kayak Jun Bintang. Apa? Apa itu yang tuh? Jun Bintang ini kan penyanyi. Tapi nggak bisa penyanyi sekarang dalam kadar seperti ini. Hopling bisa. Iya kan? Harus main tang kan? Harus ada keluar aja ide-ide kreatifnya. Nah itulah. Jadi istilahnya tidak boleh berhenti. Jadi nggak boleh istilahnya ya... Sampai mati lah kreatif itu. Teman-teman yang mendengarkan surat risannya Niki jam 12 itu ya? Iya. Duh Aji ini memang keren sekali. HP-nya loh. HP-nya ada nada risannya. Dan kita berada di tengah mobil. Eh nah itu asalnya ampun sembahyang gitu. Tiang kan udah bilang tadi. Satu doa, dua disiplin. Doa ini mengingatkan kita. Jadi doa mengingatkan disiplin kita. Ya selamat lah. Bener banget. Selamat lah. Seberapa rock'n'roll-nya pun kalian anak-anak muda Bali. Jangan lupa berdoa dan ingat selalu dengan budaya. Dimana kita berasal. Tuh. Tuh. Disiplin lagi satu. Disiplin lagi satu. Coba kalau cari istri nggak disiplin. Mau nggak nih? Wih jatuh. Tih. Itu mungkin yang membuat... Bu Gak Sally jatuh hati sama... Seorang... Tua Jirai Mantra. Ketemu di mana sama Bu Gak Du? Ketemu di... Pertama kali itu ketemunya di... Dikenalin teman. Hahaha. Ada mak comelang lah Tih. Dari SMP. Ternyata Tuh Aji Rai Mantra agak... Agak getap lah untuk langsung menembak buka. Ada ini yang biasa kan. Iya, iya, iya. Harus ada yang ngepengkan. Ada perantara ya. Harus ada perantara. Itu... Tapi kalau udah jadi perantaranya ya? Nggak dihiraukan lagi. Di mana ketemanya itu? Di rumahnya. Di rumahnya. Emang berani Tuh Aji nganggur sendiri? Nganggur. Ya, pertama kali kan perantara. Oke, oke. Dianterin? Nah... Yang biasa lah. Anak-anak SMP kan dulu kan. SMP? Kenalnya. Pengendan langsung ditembak? Belum lah. Baru kenal-kenal. Si PDKT, PDKT itu. Pengendan. SMA... Terus, ya. Di kok... Satu sekolah tuh? Ya, emang sama-sama. Satu, sama-sama. Di kuliahnya juga sama-sama. Kayak emang udah diatur begitu kayaknya. Kayak lagu saya aja. Iya, betul. Yang suba jodoh. Tusing lakar kija. Terus nane teke. Tusing orang-orang. Oh, gitu. Kayaknya... Yang suba jodoh. Tusing lakar kija. Terus nane teke. Tusing orang-orang. Pas itu ya. Karena seorang istri yang baik selalu men-support suaminya dengan baik juga. Yang juga begitu kerjasama yang bagus. Dan semoga nih ke tetap langgan kewekasan tuh. Semoga mudah-mudahan. Sama juga men-support seperti Tuh Haji. Men-support teman-teman seniman-seniman muda. Tuh Haji, apa yang Tuh Haji harapkan terhadap seniman-seniman muda khususnya di kota Denpasar nih gitu? Apa yang harus mereka lakukan di jaman pandemi seperti ini? Jangan putus asa. Satu hal ya. Kita terus cari jalan-jalan, jalan solusi-solusi untuk bisa berkarya. Oke. Dan berkarya ini bisa kita tunjukkan seperti apa. Oke. Kita bersama-sama kita lakukan. Oke. Ya. Antara komunitas ya, antara warga, antara pemerintah. Sama-sama. Jadi istilahnya apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Jangan sampai berhenti. Ya. Nanti kalau sampai berhenti, segala macam, ya ini nanti kasian ya. Daya kreatif yang ada ini, ini akan membuat satu hal yang apa ya istilahnya. Kalau kita delay, kita lambatin seperti itu, nanti daya produksi pikirnya itu nanti akan bisa lebih lambat lagi. Nah ini yang kita perlu, sekarang kan kita lihat kan teman-teman sekarang udah banyak kreatif dengan memakai apa, dengan memakai internet, dengan memakai Zoom seperti itu. Nah mungkin ada hal-hal lagi sekarang ya. Ya. Nah mungkin kalau sekarang ini bisa kita lakukan yang mungkin yang lebih ya, Mbak Mas, seperti apa. Bagaimana pengtoko kesehatan, segala macam. Jadi memang ini juga harus kita, apa namanya, harus kita berani untuk, apa namanya, kita coba atau kita simulasi seperti itu. Ya. Ya bisa berjalan, biar sama-sama dapet lah gitu isilah ya, sama-sama dapet. Nah memang sih tidak bisa, mungkin ya kita sayangkan juga emang ya. Karena keadaan mungkin ya, karena protokol kesehatan, ada hal yang bisa, ada yang tidak, itu sebagainya. Niki sepertinya semua orang sedang bingung dan mencoba mencari solusi-solusi baru tuh. Betul, betul. Seniman bisa mendagangnya di ini tuh. Betul, betul, betul. Niko tiang salut banget, dan kita emang harus saling support ya. Ya, bertransformasi dia nih. Ya. Ya. Jadi harus ada hal-hal positif yang harus kita buat. Betul, betul. Kayaknya Niki ujian dari Tuhan tuh. Setuju gak, Dun? Oh iya, betul. Ini sangat betul-betul ujian dari dasarnya. Mungkin tiang liat juga temen-temen Tato itu banyak yang buat layang-layang. Taaah, ngeeng, 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 ngeyati. Niko pasukannya Dek Soto tuh? Terus ada juga yang ini, nanti wasanit yang liat juga banyak-banyak sekali sekarang yang jadi cat gitu Dia membuat kreasi-kreasi percanaan homemade gitu loh istilahnya yang ada pake gojek apa aja Itu banyak sekali Nah itu ya kadang-kadang, nanti yang tau karena ya ini Karena ya istri Tia itu Bukali itu jadi ini, jadi pengendorse-endorse nya mereka Oh iya 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 Jadi ikut mendorong lah tuh Iya iya iya, mendorong mereka Tapi wah itu luar biasa ya Jadi Tia juga anda menyangka tingkat kreativitas dalam food nih ga yang dibuat ya Baik, mungkin banyak-banyak dari rekan-rekan yang baru bisa eksplor ya ini ya Apa namanya, intelektual kreatifnya Wah sangat luar biasa dan wah itu udah yang dari sederhana sampai yang betul-betul makanan yang kreatif Yang Tia ngeliat nih kan standarnya udah aduh oke banget lah ini kan nih Jadi bisa dibilang tuh, pandemi ini menimbulkan daya kreativitas manusia Bali ini keluar Ya dipaksa, baru lagi mereka Betul Jadi mereka itu ada transformasi yang apa namanya Yang baru gitu istilah bisa menciptakan kreatif-kreatif yang baru Nah ini Membelikan duka yang ada nih kok Melupakan hal positif juga ya Setelah pandemi ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus Mereka buka, hotel tutup mungkin tuh Ya hotel tuh, susah banget sekarang ya betul Karyawan-karyawan Tidak bisa diprediksi, kalau Tuwaji sendiri bagaimana tuh? Ada yang Tuwaji mau sampaikan gak untuk teman-teman yang memang bergantung hidupnya terhadap pariwisata? Ini sedang terpuruk nih gitu Betul Karena ya.. Semangatnya dong mereka tuh Ya memang ya pariwisata nih kita yang rasa memang di seluruh dunia juga pasti akan apa Pasti akan jauh lebih terpuruk dan daya beli orang juga Semakin menurun dan juga negara-negara maju itu juga semakin ketat mereka memperlakukan protokol, kesehatan, segala macem Ya artinya satu ya di Gengeng Jemen kita harus bersabar dan kita jangan putus asa Jadi saya rasa kreatifitas itu bisa timbul dalam kapanpun ya Kadang-kadang dalam keadaan terdesak itu bisa juga timbul ide-ide bagaimana kita harus bertransformasi seperti ini Nah artinya dalam kesempatan ini kita tidak melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita Nah tapi kalau kita lihat makin ya Banyak orang yang melakukan hal seperti itu sekarang bertransformasi dan mereka juga bisa jalan Yang kalau gak salah Niki yang lupa namanya Niki Ada Gai Tulu gak salah Niki dari Penatis ya Di Angebaya atau di mana Niki Nah sekarang justru dengan melakukan Dia kembali lagi ke Tapi ke lahan sawah orang tuanya Radang-ladang petani yang mereka dan itu bisa diproses sama dikemas dengan baik Lu masih belum sempat ketemu juga sama orang yang baru dapet laporan Yang baru dapet laporan justru menurutnya pendapatannya itu lebih baik Bener, saya mau bilang itu juga Bagian orang yang gengsi menjadi petani setelah dijalani Adilion dah ke mantis tadi petani ya Dia juga gak habis pikir Jangan antara ada rasa haru dan senang ya Bangga juga Dan bangga juga Karena memang kreativitas mereka itu timbul dan punya jalan keluar Itu kan sebenarnya yang membuat kita was-was itu kan seperti itu Tapi memang tidak semua akan bisa seperti itu Tapi dalam hal ini yang yakin Pasti semua akan ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan Cuman ya kita memang harus kita menyukuri keadaan ini Dan kita harus bersabar Dan bagaimana kita banyak informasi dari teman juga Kadang-kadang teman itu diperlukan sekali sekarang itu untuk memberikan jalan keluar Ya tidak Kalau kita sendiri kayaknya sulit tiang-tiang Mereka merasa seperti itu ya Jadi ya bukan hanya teman-teman di kantor aja Ternyata begitu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman seniman Dan sama jendah sekarang Ternyata banyak sekali hal-hal itu ide-ide yang bisa masuk Yang kemungkinan bisa dikaji menjadi satu solusi Berdepan untuk teman-teman yang lain Harus lebih sering berdiskusi katanya ya Berdiskusi Dan kan sekarang pemasaran itu dari teman-teman sekarang semua Jakti Si Remen malihin dulu yang tertimpal dong Jakti Dari teman-teman nih Apalagi sudah di Instagram apa segala macam nih Kita ditolongin Ini punya kelebihan di sini, ini punya kelebihan di sini Ya itu dibantuin Istilahnya seperti itu Buang gengsi mu jauh-jauh Ya buang gengsi Gengsi yang bikin rumit Ya itu kayak di... Di Stelpeleng Di Stelpeleng kan begitu istilahnya Ada gengsi Gengsi yang bikin rumit Gengsi bisa makin berdiri ntar Hahahaha Dan tidak menutup kemungkinan tahun depan KTP-nya baru buas Pekerjaan petani Woi gagal nih Timbal-timbal ya itu Robi Nafikullah petani Woi itu keren Ada lagi si Gung Wede Tamu nih yang ada petani muda keren Yang di Bangli itu tuh Yang di Bangli apa di Ubud Dia ngirimin tiang Satu kotak begitu Keren banget nih Pemasannya lagi keren banget Petani sukses nih Sukses banget juga Jadi yang berharap semoga nanti teman-teman Yang memang bapaknya petani Gak usah ke kota lah Yang di ke dana sekarang Tapi kalau tiang liat nih Peluang pandemi di transformasi ini Tiang liat peluangnya Di tanah dan di air Tanah dan air Puna pinyakadu Tanahnya kan di pertanian Airnya kan di lautan Nah tinggal kita Nelayan Ya selain nelayan Ya tinggal kita memproses lebih lanjut Isilahnya Mau jual bahan mentah Atau kita processing Kalau tiang liat itu suatu kesempatan yang sangat tinggi Dan juga digitalisasi Itu peluang-peluang yang sangat tinggi Yang kita bisa liat sekarang Untuk kesempatan yang Ya mungkin orang tidak ragu-ragu untuk Apa namanya Untuk Berkontribusi di wilayah-wilayah ini Yang liat seperti itu sih Teknologi juga memegang peranan pentingnya Di persimpal hidup kita nih Jangan teknologi untuk Berbagi kebencian Tapi berbagi kebahagiaan Dalam saat sekarang Bangun kebajikan Jadi teknologi itu bangun kebajikan Kita baru satu sama lagi Benar banget ya Seperti itu Menurut pemikiran dari kacamata 2G sendiri Seberapa besar peranan teknologi tuh Khususnya sosmed nih ki Untuk berbagi kebahagiaan Berbagi Hal-hal penting dalam kehidupan Karena teknologi nih ki Niki nak jari makin berbahaya tuh Apa yang ada keadaan anak muda tuh Teknologi itu memang ambivalent Kayak pisau bermata Tergantung cara kita menggunakan dunia Kalau kita bijak Itu sangat bermanfaat Dan bisa menyelamatkan Kita semua Bisa juga Akan menjadi Tetaka Apabila kita juga Istilahnya ya Menggunakan itu memang di luar Daripada Kaedah-kaedah yang ada Kan itu istilahnya Nah Niki Niki yang paling penting Tapi ya Kalau memang Memang bisa cepat Kalau kondisi seperti sekarang ini Kan sebetulnya Yang diperlukan hanya solidaritas Kebersamaan Betul banget Gotong royong Ini namanya satu kesadaran Tapi kalau kita memang Bisa kompak seperti itu Yang yakin kita akan Memisa selamat Istilahnya Mari kita bersama-sama Bersatu Untuk bali tercinta ya Kalau bisa itu Solidaritas Gotong royong Kebersamaan ini Dibangun ya Kalau diambil teorinya Yang sekarang Petah-petah Seperti itu Kayaknya hijau ya Kalau hijau itu mungkin Kita lebih bisa Berproduktifitas Beraktifitas Dan bisa membantu orang Untuk lebih Bisa berproduktifitas Tapi kalau Kita diganggu Seperti itu Artinya ya Ada satu sama yang lainnya Merugikan orang lain Seperti itu Ya artinya Menghambat juga Akhirnya Kasian teman-teman Terhambat juga Harus Sejalannya kita Ya Yang bentan perdebatan Selesaikan dengan baik Rasanya kalau gotong royong Si Jun Akhirnya Orang Bali Itu sebenarnya Tidak sulit Karena mekanisme Agrarisnya Dengan banjar Tapi segala macam Sudah tercipta Gotong royong Solidaritasnya juga Sudah terlihat Kenapa enggak kita harus Bangun lagi nilai-nilai Kebudayaan Kita kan bukan Yang harus Mempentingkan Individualisme saja Tapi kita juga harus Menjaga keluarga Menjaga teman Sesama Seperti itu Nah ini coba ya Jadi ya Ya mungkin Kita coba ini ya Dalam kesempatan ini Kita bangun Kita himbau Yuk Kita bersama yuk Sekarang yuk Bersama Untuk keselamatan kita bersama Untuk lebih tingkat Terproduktifitas kita bersama Seperti apa sekarang Karena kalau ini bisa terjadi Saya rasa Di dunia pun Enggak ada seperti ini Ya 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 Sedangkan kasusnya Kasus dunia Tapi yang Yang berbuat seperti ini juga Mereka juga Enggak bisa seperti itu Kemenangan kita itu Adalah di gotong royongin Yang kayak Sistem banjar Agraris dulu Seperti ini Harus bersatu kita Ya Tiang lupa tadi Menanyakan Karena Tiang pernah konser Di tempat itu Bukan Badung Luar biasa Itu idenya Dari lead leadingnya Dari mana Saya konser disana Sebenernya Sebenernya gini ya Jun Diang itu sangat sedih sekali Ya betul-betul Sebenernya Kenapa bagi dia tuh? Ya mungkin Tuhan itu Berencana beda ya Ya Sebenernya tahun ini Kita bisa leading semua disana Ya Untuk DNA Tukat Badung Kayaknya di Tukat Badung Yang pernah Jun Pentas Terike Itu kan dulu tempat yang Kotor banget Duang sampah Tantangan Tiang adalah Gimana tempat yang kotor itu Bisa menjadi tempat yang bernilai Idenya dari mana Ini gantung aja Run dia Kita lihat-lihat disana Jadi orang bisa Pentas Bisa rekreasi Bisa sport Dan bisa melakukan Aktifitas ekonomi Dan juga kita yang paling dapet Adalah environment Gimana kita menjaga Lingkungannya disana Supaya baik Itu juga ada Tukat Bindu juga ada Seperti itu Tukat Bindu juga Bukan Jadi sungai-sungai itu Jangan dibiarkan sungai-sungai itu Mati seperti itu Kan istilahnya Dan dijadikan tempat sampah Nah kita kan turisme Turisme itu kan perlu Environment yang bagus Ya Ritekaran Masalah Lingkungan Semua sudah diajarkan Di Bali Kalau tidak begitu Sampah itu masuk ke laut Kan kasihan Kan banyak Jadi sampah yang berkurang ke laut Jadi begitu Jadi kalau kreatif itu begitu Salah satu kreatifnya Inovasi seperti itu Jadi bagaimana tempat yang tidak bernilai Bisa menjadikan satu nilai Nah sekarang juga begitu Mungkin di dalam keadaan pandemi ini Mungkin sekarang apa yang kita kerjakan itu sudah tidak bernilai Artinya tidak bisa dinilai oleh orang Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat Itu menjadi satu nilai dalam kondisi yang ada Memang tantangan ya Memang mudah dikatakan Tapi memang Itu perlu satu disiplin Proses komunikasi Konstribusi Dan juga Apa namanya Solidaritas Kadang ini ke pemerintah sudah Membuat ini ke gampang Memelihara ini Harus Sekarang yang Tuan Haji bilang tadi Memang tingkat kesadaran Masyarakat kita harus tinggi sekali Malu untuk Berbuat kotor Malu untuk membuang sampah Kira-kira Tuan Haji Memprediksi Kita bisa tidak seperti itu Seperti Jepang Misalnya Singapura Dalam hal Rasa malu dan disiplin Diri Bisa Tia Saya merasa Lama-kelamaan Kalau kini kan baru berproses Sekitar 10 tahun Yang rasa 15 sampai 20 tahun Seperti proses-proses yang Apa namanya Negara-negara maju ini Saya yakin bisa Tapi harus konsisten Dari program-program pemerintah Terus harus konsisten Sekarang kan udah mulai bagus Sebenarnya no plastik Jangan buang sampah di laut Jadi jangan membakar-bakar sampah Sudah mulai mengurangi Seperti Benar banget Ya ini nanti lama-lama Kalau emang bisa Ini akan menjadi Satu hal yang Pasti bisa lah Cuma masalah prosesnya sekarang Semuanya untuk bali Dengan anak cucu kita Ini akan menjadi Satu kebudayaan Yang sangat baik sekali Yaitu Baru dia ngomong Seperti di Jepang Jadi anak kecil pun Nggak disuruh pun Dia udah tahu Mau buang sampah Dimana Kadang-kadang Kalau Jun kan udah tahu Tapi tahu di Jepang Itu gimana Ya itu Benar banget Sungai-sungai lagi Bersih banget Godnya kayak Kolam renang Kelihatan ikannya Dan makanya Waktu dibuat Tukan Bandung Seperti itu Wah keren Luar biasa Semoga Ada jengah Ada jengah Pasal kita nggak bisa Sebenarnya Betul banget Tantangannya di karakter masyarakat Tapi nggak masalah Tantangan Tukan Bandung Dulu kan besar Tapi kan masyarakat Mulai Ada kesadaran Ada kesadaran Ada kesadaran Tuh Haji Matur sukses moping banget Tidak terasa Sudah hampir satu jam Dia ngobrol Sama Tuh Haji Rahimantran Yang sukses moping lagi Bisa dihibur Yang sekarang ini bagus Mudah-mudahan ini Ada menimbulkan Satu inspirasi lagi Untuk bisa Bagaimana caranya Kita keluar dari Pemasalahan-pemasalahan Ya bener banget lagi Karena mengundang pejabat Ini kan susah banget Ini Tihang Merasa terhormat sekali Bisa didatang Sebelum kita closing Sambil ngewedang Ada hal penting Yang Atau mau sampaikan Artinya Dalam kesempatan ini Yaitu Mari kita bangun Solidaritas Kotong royong Kebersamaan Dua kata kunci Dua kata kunci Dua kata kunci Disiplin Disiplin dalam protokol kesehatan Jaga diri Dan jaga keluarga Dan jaga teman Dalam hari ini Jadi tidak saling mengundikan Sama-sama lain Siap Teman-teman itu tadi Dari Bapak Raimantra Wali kota Kota Denpasar Yang sudah bersama Tiang Selama kurang lebih Satu jam Di tengah kesibukan beliau Beliau menyempatkan diri Untuk datang di Ngobling Karena Ngobling Acara yang paling bergensi Mengedukasi Dan mengundang orang-orang Kreatif Yang memang Berkontribusi hebat Untuk Bali tercinta Walaupun yang agak-agak Dan juga pas jamnya jam ngopi Pas jamnya jam ngopi Dan kita sekarang akan makan siang dulu Tuan Ji diangkat gelasnya Kita closing Yang berdoa Semoga Tuan Ji sehat Kenak Rahayu selalu Menginspirasi dan dicintai oleh rakyatnya Itu ya Kenak Rahayu tuh Ngobling Ngopi Keliling Giring dulu Pengabisan Selamat menikmati Game Terima kasih telah menonton!